Gua Hosane dan ko Michael Yo, nek Pohok, podcastnya mah terus Gila kali gue mau berhenti Audio Indonesia Audio Indonesia harus maju bos Sampe seratus ribu seratus juta Kita waktu tetep ada guys Majuu Eh dan mana Hosane? Saya mau maki-maki Hosane ini Ko pelan-pelan ko, dari Surabaya langsung masuk ngamuk-ngamuk Nopo, nopo ko Gara-gara Gara-gara kamu aku dihajar Diteror, diburi Sesupaya tahulah Kita kan tujuannya ini audio itu Dibawa kemana Sampai kan MacGaper ko MacGaper Indonesia Sampai saya datang hari ini Eh biar ko woy Salah-salah woy Ini beneran gemblung asli Ko peningnya salah ini Aduh, ko peningnya salah Jadi selamat datang di podcast audio nomor satu di Indonesia Sebelum kita mulai ya Iya ko Saya dari Surabaya ke Jakarta itu Enggak bawa uang saku ini Ya toh kita ngomong sih ini Jelasin di sih ini ya Jelasin di sih gitu ya Oke Enggak-enggak Just kidding ya Saya ini jaluk bayaran Enggak-enggak sebetul Gara-gara Gara-gara kamu Kebetulan saya ada acara Terus kemudian permintaan dari Apa ya Netisoun ya Permintaan dari Netisoun untuk ada part 2 Ya saya Saya pro Netisoun meskipun dibully Tapi Tapi ko Tapi enggak gua Aku tanya lagi ko Boleh-boleh Opoyo perlu kita harus klarifikasi Saya ini ya Harus cecak ini loh sampe Wih wadiyaku soalnya Gini loh Saya itu Dua minggu enggak tidur saya Bacai komen nih 800 milik Instagram Bacai komen Ada komen yang mendukung Ada komen yang tidak mendukung Waduh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi ko Tapi ko hari ini kita akan cek ko Semua komen dari YouTube dulu Boleh Kita tanggepin ko Oke Karena ini ada yang Seperti yang ko Michael bilang Ada yang pro dan ada yang kontra Oke 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 Ada yang pro ada yang kontra Karena menurutku malah ada yang keblinger Wah itu Wah itu Ayo keblinger Keblinger kayaknya Obatnya abis ini Kayaknya ya Kalau keblinger ya Minum obat dulu Abad sakit kepala ya Kita cek ko Eh 695 Komentar aku gak baca ko Sampai ini Banyak ko Yuk bacaan sekarang Bacaan Kita Jadi detisan semua Nikmatin aja video ini Karena nanti Kita bakal bacain satu persatu Mudah-mudahan 695 ini woy Dan yang di Instagram Sampai tadi siang Itu masih ada yang komen ko Weh Dian Aku gak ngeliatin semua ko Aku gak mungkin ko Aku gak mungkin yo Coba kita dilihat di yang YouTube dulu Lihat di YouTube Ini ada yang komen Seneng nih sama episode kali ini Gak hanya ilmu audio yang kita dapet Tapi ilmu bisnis di lapangan juga Mantep banget Kenyang Thanks Bang Satrio dan ko Michael Terima kasih juga ya Saya Saya ngomong ini ya sama Wah saya gak kelihatan Gak payah kacamata Renaldi 7 Oh Renaldi 7 Ya Kalau saya bilang Secara bisnisnya Ya tujuannya adalah apa Satu Saya ini sangat peduli dengan Pro Audio Indonesia Bisnis ini Ya Saya paling sedih kalau sudah ada orang yang Ngomong sama saya bahwa Ayo beli speaker sembarang aja Weh yang penting bunyi Soalnya harga sewanya gak naik-naik Udah sedih saya Oh iya sih Ya tujuannya Yang paling sedih kamu Bos kamu Gak payu DNB nih Gak laku DNB nya Karena semua speaker DNB Sama speaker lainnya yang Apa namanya Yang gergaji sendiri Pra karya Dianggap sama Ya kan Dianggap sama nanti ya kan ya Itu saya sedih Jadi makanya Ya tujuannya Ya tujuannya Dianggap sama nanti saya sedih Karena menurut saya Ya itulah Bisnis gitu loh ya Oke Ya sih tapi sih Eee Kita baca lagi yang lain kok Apalagi ya Ini ada akun baru nih Namanya Netty Sounds Wish Makasih Min udah mengadakan podcast dengan Oh Michael Sangat menambah wawasan tentang dunia sound system dan bisnis sound system Selama satu jam gak skip Wah ini tipe-tipe Setia Yang setia nih Setia ya Yang Montrado Iya ini ya Sebentar Kita harus Kita harus awali semua dekat yang manis-manis Seperti yang Nanti Harus awali sampe yang manis-manis dulu Betul 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 Supaya gak jantungan ya Iya Ini sambil kita mencari-cari Sambil kita mencari-cari Tapi kok Menurut kok Michael Dari sekian banyaknya komentar kemarin Tadi yang saya bilang Ada yang pro Ada yang kontra Ada yang keblinger Ada yang Menurutku Orang kayaknya nontonnya gak sampe abis Terus ngambil kesimpulan bahwa Kok Michael itu Wah pokoknya Itu kan barangnya Barangmu mahal Kalau aku kan barangnya murah Gak bisa kayak sampein samain Kan banyak banget tuh komen-komen kayak gitu kok Gimana tuh kok Kalau menurut saya ya Kalau gak ngeliat sampe abis itu Berarti Kan saya sudah saranin Ya Ke warung kopi Nompleng wifi Ya kan ya Berarti anda Warung kopi aja gak mau bayar Nompleng wifi aja gak mau Terus kemudian komen Ya Saya anggap ya Saya harus memaafkan orang yang seperti itu Saya maafkan ya Saya Saya doakan masuk surga Kan gitu kan ya Saya doakan masuk surga Karena menurut saya Berarti anda gak ngeliat jelas konteks dari podcast ini Yang dimana Ya Sekali lagi Dunia audio ini Ada sekolahnya Ya Sehingga bukan hanya Asal dorong feder sampe Ngebul Iya Terus kemudian Itu yang bener Akhirnya banyak yang bersorak-sorai Menurut saya Bukan itu audio Ya Audio itu ya Ya harus suaranya bisa dinikmatin Terus kemudian bisa semua happy dan sebagainya Ya Menurut saya begitu Karena audio adalah bagian dari hidup Satu Kalau anda ke airport Anda ada pengumuman Yang dimana pengumuman Yang penting asal bunyi Ya Ya pasti anda ketinggalan pesawat bos Iya kan Betul kan Iya sih Ini audio bagian dari hidup kita Kalau audio anda misalnya Pokoknya Federnya mentok Misalnya nih Ini saya gak mungkin kontroversial Misalnya Pengumuman di airport Horak nih Misalnya nih ya Horak nih Anda pasti ya Ketinggalan pesawat bos Karena apa? Yang disampaikan gak jelas Intinya begitu ya Ini Barbar sekali Loh misalnya nih Ini Misalnya Misalnya Nanti ini Diambil kata-kata saya Sepotong Nanti akhirnya dibuat Itu ada marketnya sendiri loh Iya Wah ini kan susah ngomong Ini kita konteksnya bicara Misalnya Misalnya Di airport Sound sistemnya Horak Pasti Setengah pesawat Intinya kan Begitu kan Karena artikulasinya Enggak jelas Betul kok Itu Itu bahaya Coba lihat nih ya Mas Satria Sekali-sekali lihat Karnaval biar ngerti Ini Nama Akunnya Rizkiva1324 Mas Satria Sekali-sekali lihat Karnaval biar ngerti Horak yang sesungguhnya Menurut pendapat Sampai sendiri Karena Sound horak itu Enggak dominan Sampai Bas Mid-high nya juga merasa Apa Merata Suaranya juga mantep Nane Sampai pernah datang Saya Terus terang pernah Lihat horak Terus terang Karena Kalau anda mau tahu ya Di Kurang lebih sebelum Covid Saya kan dulu Kayak membernya PSSJ Jawa Timur Oh ya Tahu ya Tahu 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 Pak Guyupan Sound System Jawa Timur Ya 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 Kalau anda ngelihat Di Pak Guyupan Sound System Jawa Timur Itu di Satu Pasar tradisional Pasar modern lah ya Itu di daerah Krian sana Itu I.O nya I.O nya Lomba Sound Balapan Sound Itu Desainernya saya As you know aja Asal anda tahu aja Itu desainernya saya Karena Kalau menurut saya Kalau Kita kumpulkan Waktu itu Banyak distributor Ya ya Distributor 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 Juga majang debut Terus kemudian kita Ada demo sound Hari pertama Balapan Sound Terus kita kasih Kalau nggak salah Ada hadiahnya power Kalau nggak salah Power atau speaker Terus hari kedua Itu Apa namanya Baru sound yang benar-benar Ya Demo sound yang kayak di smack lah ya Karena kita pada waktu itu Kita berpikir sebagai Pak Guyupan Sound Jawa Timur Gimana Caranya Bikin Demo sound yang Istilahnya Lebih banyak Distributor yang ikut Ya Dan nggak mahal Itu ada di pasar Saya lupa tempatnya Detailnya Itu ada Itu sekitar 3-4 tahun yang lalu itu Hmm Dan rasanya gimana kalau nonton itu Ya Saya pada waktu itu Ya Saya rada jauh ya Rada jauh Kenapa Ngejaga kopi ini Takut telinganya Jepung Ya Ya Dari Nah Dari situ Memang dari situ ada sisi edukasinya Oke Jadi kita bilangin bahwa Balapan Sound itu bukan hanya SPL kenceng-kencengnya aja Tapi juga Juga Kerataan dari high mid low Ya Nah waktu itu yang menang Kalau nggak salah yang menang itu ada orang Si Doarjo Itu namanya Kalau nggak salah JP Apa JP Pro ya kalau nggak salah JP Pro JP Pro itu Itu pakai custom Apa namanya Pakai speaker custom Misinya precision device Akhirnya ya Oh Memang Ya disitu kan ya musuhnya banyak ya Saya nggak promosi merek ini Nanti kira saya jualan promosi merek ya Nggak Tapi Kenyataannya Isinya pakai precision device Ya Memang ya Memang dia yang paling kenceng Karena kita juga pakai alat ukur yang Akurat juga gitu loh Ya Dia paling kenceng dan memang ya Ya Menurut saya Semua nggak ada yang komplain 3-4 tahun yang 4 tahun yang lalu Berarti apa Memang dia layak memang Berarti dia layak Oke Karena apa Layaknya karena apa Nguarin po Modal banyak Sebenarnya mahal Precision device Ko Mahal itu Tapi ko nih ko Baca ko Ada official Official Ray 2991 Ko Michael dukung horek Karena rata-rata Jumlah barang yang dibeli oleh customer Oleh customer horek Lebih banyak Dibuka rahasianya sama Satria Apa iya ko Apa iya ko Masa pemain-pemain horek Banyak tuh ko Ndek sampai Ya baik lagi Kalau saya ini kan Kapan nanti saya baca sekilas komen ya Ya Kayaknya koko ini takut Nggak laku Takut sama penjual horek Barang horek gitu dan sebagainya Ya Ya saya kalau ngomong gini dikira nanti Sombong ya Bahwa Pembeli horek itu yang Asalnya dari pake brand Mungkin brand Cina atau lokal Dia mau upgrade Ya belinya sama saya Karena kan saya jual barang original Jadi Jadi saya ini Mau ngomong Saya mau ngomong gini dikira nanti Wah Sombong enggak saya dukung Bisnis ini Bisnis horek ini saya dukung Karena apa Karena ini adalah Fenomena baru menurut saya Yang pake barangnya super banyak Yang lebih banyak daripada konser-konser yang bener nih Ya kan Dan ini ada bisnisnya dan saya dapet duitnya bos Ya Itu dia Itu dia Gitu loh Kalau saya ngomong saya enggak dukung horek Itu enggak Saya dukung horek ini kenapa Nih Saya baca di berita Ada di beberapa daerah Kediri kalau enggak salah ya Poresnya itu Oh iya Announce ya Bahwa harus 60 db dan sebagainya Oh Lampung juga ada Terus terakhir apa ya Bang Nick ya Apa Lampung ya Terus siapa yang komen waktu itu Terus siapa yang komen Ya 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 Jadi Disitu kan Berarti mereka ini Bagi yang bilang bahwa Enggak apa namanya Enggak horek Enggak wark ya Berarti kalau enggak Enggak basnya kenceng Enggak kenyang ya Berarti apa Ya itu kan menurut anda pribadi Yang anda seneng basnya kenceng Pribadi Satu orang Ya Tapi yang menentang Yang terganggu Itu 100 orang bos Iya sih Betul kan ya Jadi kalau misalnya nih Suara High mid low nya Sama subwoofer nya ini Bisa dinikmati nih Mungkin Yang komplain berkurang Ya Yang ngomong enak Lebih banyak pasti Ya Dan akhirnya itu bisa menjadikan suatu Bahwa Ya Tidak menjadikan suatu Polusi suara Ya jadi polusi suara betul Betul kan ya Terlalu bising Terlalu bising Karena ketutupan bas intinya kan gitu Ya Ya Karena saya lihat ada beberapa video di Youtube Sengaja Dikencengin basnya Supaya Ganteng-gantengnya romp Kan Lewat disini Dan orang yang punya rumah Wih gila ya orang ya Ya istilahnya gini loh Anda Masang sound ya Memang anda dibayar Ya Tapi anda kalau ngerugiin Lingkungan sekitar ya Pasti banyak yang gak suka Ya Logikanya kan begitu kan ya Ya Jadi saya Gak ngelarang anda Setting sound Kenceng-kenceng Gak ngelarang Tapi saya enak Ya Ya enak Kalau kenceng gak enak itu Aduh Satu rucuk Iya tuh Kalau kenceng enak itu Kalau kenceng enak Oh iya Lihat nih Contoh 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 Ini contoh Contoh ya Konser misalnya Ada konser dewa Iya Kode loh itu Ya konser dewa 19 nih Kapan hari di Surabaya Di lapangan Kodang Brawijaya Iya Kurang lebih minggu lalu ya Puluhan ribu loh itu Itu bubarnya sampai jam Sebelas malam Iya iya Sampai di Radio suara Surabaya dibahas Wih Sampai jam sebelas malam Dan itu penontonnya Gak mau pulang Ayo lagi Satu lagu Satu lagu Berarti ya Itu enak Terhibur Terhibur Kita bicara ini Contoh Iya Tapi kalau misalnya Son Horak main jam sebelas malam Terus didatengin warga Matikan 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 Loh berarti kan Banyak yang terganggu Daripada yang terhibur Logikanya begitu ya Berarti kan Simpulin aja sendiri Nah Intinya Intinya kan begitu ya Ya Jadi mau ngomong Salah dan bener ini Jangan kita menilai diri saya bener Ini saya nih Anggap ini Saya hari ini Datang ke podcast ini Dengan bukan saya Ngomong saya ini bener Oke Ya kan Tapi ini adalah Kenyataan Di lapangan Iya Kalau anda komen bahwa Menganggap diri anda ini Paling bener Waduh Menurut saya yang paling bener Itu Tuhan Yesus Iya lah Bukan netizen Yang paling bener ya Nah Itu menurut saya Menurut saya Ada komen Ada komen Ada komen yang cukup menarik Yang Ini diserang dia nih Nih Di kami masyarakat Malang Belitar Pasuruan Jember Banyuwangi Adalah Dijegler Sound adalah bass Kalau daerah lain Mungkin masih seneng clarity Suara lengkap dan jelas Jadi pilihan Ada masing-masing Ada di masing-masing individu Mampus di komen ini Maaf Jangan bawa-bawa daerah lain Saya Banyuwangi Pusat Tengah Yang saya tahu sound man Yang jam terbangnya Di atas 5 tahun Disini rata-rata Suka kelari tim Mampus lo diserang lo Gak usah ke daerah Gak kape koyo awakmu Lor Cok isi-isini hai lor Kapan maju mu bro Lihat tuh diserang ini lor ko Berarti sebetulnya Berarti sebetulnya Banyak orang Yang memang sependapat ko Sama ko Michael Bahwa Sound adalah bass Statement itu ya Kan yang kita bahas kemarin adalah Sound adalah bass Itu yang kita tantang Maksudnya yang kita tantang Maksudnya yang kita tantang Loh Kalo kenceng cuma bass To Ya jajaran ko no lo Sabu fermu Betul Tapi kan yang kemarin Menjadi poin ko Michael adalah Gak apa-apa kenceng Sang penting rata Betul Nah ini banyak ternyata ko Sang sampeyan ko Ini banyak lo ternyata lo Hahahaha Menurut saya ini ya Berarti telinganya masih Masih enggak budak Beratian ya Enggap aja begitulah ya Tapi lihat nih Horek boleh clarity Harus delay Harus dijaga submit Yang saya tahu Hidwa ini dia malah mau Setahun Ini dia malah mau Nih Horek itu Hiburan rakyat bos Horek ikut andil dalam Memutar roda perekonomian Masyarakat bawah Bakul Cilok Bakul Es Bakul Somai Dan lain-lain bisa Bernapas karena Bisa dagang Kelasnya Ya cuma segini bos Tiket 10 ribuan Masyarakat Isotuku Bakul Payu Wah Son juga melakui Sedap Coba kita baca Wacik banyak banget Cik Rekomen Coba kita bacain Kita bacain ya Kalo manusia yang sedikit Golnya kan Orang bisa beli Dalam Artian Ya sewason Sama beli tiket Orang Damput aku Bojone bingung Tapi Intinya Intinya Menurut dia Ini Kalo Horek itu Kelasnya disitu Muramur aja Tiketnya Muramur aja Karena Yang berputar roda Perekonomiannya Masyarakat bawah Bakul Cilok Bakul Es Bakul Somai Dan lain sebagainya Coba kita lihat Saya sih ngeliat Saya baca gitu ya Menurut saya Saya Gini loh Menurut saya ya Memang secara roda Perekonomian jalan Tapi kan ada efek negatifnya Saya juga baca Di Ada di Komunitas Sound Malang ya Yang di Facebook itu Ya kan ya Copetnya ya Banyak bos Copetnya ya Banyak bos Ya sepeda motor yang hilang Yuga ada bos Apa yuk? HP yang hilang banyak bos Nah disitu kan Balik lagi Kalo terlalu Murah menurut saya Dan itu memang Hiburan masyarakat Ya Yang menurut ini kan Orang ini Pak Hans ya mungkin ya Namanya ya Hans itu bahwa Itu hiburan masyarakat Ekonomi roda berjalan Tapi Balik lagi Anda juga menciptakan Secara gak langsung Efek negatif Ya Betul kan Yang dimana Akhirnya Dusel-duselan Apa Sempit-sempitan Akhirnya semua jadi Kepikiran ini Wah ini pulang Cuan ini Pulang cuan ini Pulang lihat ini Waduh gua Intinya saya Investasi 10 ribu Masuk pulang Dapet HP satuan Gitu kan ya Ya ini kan Ya ini baik lagi Kita hidup di Indonesia ya Itu Pak Polisinya Kerjanya jadi capek itu Gitu kan ya Ya kan intinya begitu kan Betul kok Jadi bukan memang Ya memang ada ekonominya jalan Tapi ada beberapa yang Ya sejalan-jalan ekonominya kan Harus juga harus dikendalikan Ya ya Makanya ada namanya Ketertiban Ijin Dari Dari polisi dan sebagainya Itu kan diperlukan Karena apa Supaya Situasinya kondusif Pulang gak ada tawuran Misalnya kan gitu kan Ya ya Nanti akhirnya orang trauma Nanti jadi begini Jadi tutup Misalnya Polisinya lebih capek kerjanya ya Lebih kan gitu Menurut saya loh ya Sorry loh Pak Kalau misalnya itu Pak Hans itu bisa begitu ya Memang Secara A Melihat dari sudut Sekarang gini Kita melihat dari sudut pandang horek Dari sisi depan Iya Tapi kita juga harus melihat dari sisi belakang Samping kiri Samping kanan Ya Dari sisi depan Seperti yang tadi komen pertama kali bahwa Wah Itu kan horek Saya kan seneng horek Iya dari sisi kamu Tapi banyak orang yang dari sisi belakang Juga gak seneng horek Ya Betul kan Itu kan Kita harus melihat kacamata kita Jangan melihat kacamata diri kita Balik lagi Diri kita bukan paling benar yang paling benar Tuhan Yesus Balik lagi itu Ya kan Ya kan Ya jadi gak bisa Kita gak bisa melihat dari Saya balik lagi ya seperti itu Itu Ya tuh Angel Susah Tapi ini Ini menurutku ya Ini menurutku Dia ngomong karena Sewanya murah loh Ini orang gak ngerti ini Ini orang gak ngerti Dia gak Dia gak nonton podcastnya brewok ini pasti Brewok itu ngomong Satu sub 2 juta kok Satu sub 2 juta Dia baru mau berangkat minimal 12 sub Berarti satu paket 24 juta 24 juta Tak kasih tau ya orang yang punya RCF Kita ngobrol Aku ngobrol sama Mas Bagio Delta Itu gak sampe kok 20 juta Rencuse hands loh Rencuse hands kok Itu udah larang kok Iya Gak sampe bro Jadi maksudnya kalau Kalau dia bilang Sewanya Apa namanya Sewanya murah Gak Gak berlaku bro Mahal itu sewanya Kalau sewanya murah brewok Gak bisa beli truk kali ya Gak bisa bangun ruko banyak Nanti soundnya ditaruh di odong-odong Gitu ya kan gitu ya Oke oke Posesin kaya gue Nih tenang aja kok Michael Cuma telinga jatim sama jateng saja Yang telinganya sudah racing Tapi banyak juga dari mereka yang suka audio clarity dangdut Konser juga banyak kok Jadi telinga horrek sudah ada tempatnya sendiri Ya setuju 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 Tapi kan Tapi kan masalahnya memang sudah ada tempatnya sendiri Cuma kan Cuma kan Yang sekarang banyak-banyak Banyak kecil Hmm Para Penerus-penerus Yang kemarin kok Michael Sempet quote Para penerus-penerus pro audio Ya Mereka masih kecil Bikin sound miniature Maksudnya bikin sound Ya jajannya memang sudah Sudah belinya speaker Tapi kan yang didengarkan adalah horrek gitu loh Nah ini malah Jadi ngerusak masa depan gitu ya Ya gini Baik lagi Kalau sekarang Apa namanya Analoginya Generasi yang muda nanti Istilahnya dalam Kutip Selera soundnya Ya Rusak Karena ya Terlalu sering mendengarkan bass Yang bassnya seneng yang Bleber 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 Gitu misalnya ya Ya Akhirnya semua Nanti misalnya Acara Misalnya nih Ini misalnya lagi nih Nanti saya diserang lagi nih ya Misalnya nih Upacara bendera Ya tolong bawa subwoofer buahnya Siap Gerak Brr 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 brrr Hehehe Kayak ditembakin Ili kan Kayak ditembakin Siap Gerak Brr brr Itu apalagi nanti Buat acara Misalnya Tanggal 17 Agustus Acaranya Upacara di Istana Kemerdekaan Istana Negara nih Mati Ya pas pampresnya di kokang Bedile Istilahnya begitu itu tapi nanti dia bilang somennya lu di daerah saya ini di Malang itu ya son adalah bas ayo jawab sama pasman pres son adalah pas hahaha ya ya seperti itu karena apa karena enggak tahu bahwa acara-upacara seharusnya bahwa siap gerak ya enggak pakai blabar 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 kan misalnya kan bisa bergaya misalnya ya jadi ya nanti saya diserang lu ya upacara yang mereka nggak ngerti tapi kalau sudah telinganya kebiasaan mendengarkan bas ya otomatis udah deh sekarang kita ngomong deh kalau kita mau putar satu-satu YouTube acara kawinan dangdutan ya ya tuh lihat tuh MC ya suaranya ngobras semua iya iya bener kok suaranya ngebas MC nya sehingga kita lihat di YouTube aja mungkin orang ini ngomong apa itu nggak ngerti iya iya terus kemudian habis ngebas ekonya banyak ya betul kan kalau ini sampai diaplikasikan di upacara bendera lagi di istana merdeka siap berawal ngomong 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 kayak karaoke gitu lah nanti jawabannya simple ya son itu ya kayak di tempat karaoke ini kamu salah yang bener ini loh Oh iya betul karena semua aplikasi dihantem son adalah bas semua aplikasi dihantem yang penting bunyi nah ayo sekarang kita bicara tadi seperti saya jelasin di airport pakai sonorek gimana pengumuman upacara bendera gimana ini itu kan salah satu aplikasi-aplikasi yang kalau anda kenapa sih kayak misalnya podcast ini nih ya kenapa suaranya harus jelas supaya apa yang kita sampaikan wong sudah suaranya jelas aja penyampaiannya jelas aja nangkepnya bolaknya keliru wong apalagi suaranya gak jelas yia yia iya iya lo juga betul kok ah Auschwitz aja bilang semuanya udah jelas dibikin bagus aja nyampe bagus bisa salah penangkepnya apa lakian juga jelas bos sih menggok zorART면 ya sih uhh ih ya sih ko eh ini 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 analogi ya boleh setuju nanti saya diserang Sa stories statements beschash 3 lama lama bosen itu orang ya orang tadi Ada yang sampe ngomong bareng sama ko Michael Sampai session 10 Gila Sampai 10 bos Itu kalo sampe 10 kali berarti ko Michael akan 10 kali Dibully orang gitu Gila Wah gila liat nih Orang tuh banyak yang salah nangkep kok Karena mereka banyak yang ngomong Semua punya selera masing-masing Gak boleh disamain sama yang clarity-clarity Gak boleh Gak boleh disamain Horak punya pasar sendiri clarity punya pasar Ini capek ngasih tau yang kayak gini Karena mereka gak tau Jadi gini loh Balik lagi Kalo saya nangkep ya Pembak apa komen seperti itu Saya gak nyalain dia berkomen seperti itu Ya betul Saya gak nyalain Karena apa? Karena dia belum pernah mendengarkan Misalnya musik dangdut Di setel pake speaker yang bagus Dia belum pernah masuk ke dalam tanda kutip Klub Misalnya nih Holy Wing Yang Sonya WNH Oh iya loh Function one loh itu Misalnya nih Anggep aja Dia belum pernah masuk ke Holy Wing Jadi dia anggep bahwa Terus seleranya begitu Bos Sorry bos Sonstem itu yang di Holy Wing miliaran bos Kalau kita pribadi ya disitu kenceng bahasnya pak Pulang ya telinganya ya capek Tapi capeknya capek enak pak Capek enak Iya kan Capeknya capek enak pak Karena rata loh Iya Rata Benar Kayak ibaratnya Anda dipijit sama tukang pijit sport Iya kan Sama anda dipijit sama Tukang pijit nilta spa Itu misalnya dipijit sama pakai balok kayu misalnya Bukan pakai tangan Selesai pijit ya Apa namanya yang dipijit Yang dipijit tukang pijit sport Yang sudah ikut training misalnya Kita langsung Wah badannya enteng misalnya Tapi yang dipijit pakai Tayu Tayu jebret Pokoknya kan Yang penting kan Pokoknya dipijit Pijit aja Memar semua badanmu Logikanya begitu ya Ya seperti itulah Analoginya seperti itu Setuju Benar kok harga sewa Tidak bisa disamain Ini karena barangnya beda-beda Ini Balik lagi Kalau saya ngomong masalah harga sewa Selama Kita bicara ini ngomong sewa nih Konteksnya bukan horc nih ya Ini banyak pertanyaan di toko saya Wis kok aku tak beli speaker yang murah-murah aja Harga sewanya semua sama Ya itu seperti di podcast yang lama Betul Saya itu sampai ngomong sama bosnya Sumberia Pak Andre Pak Andre Pak itu Apa namanya Sewa Apa namanya Sewa Buat pon itu Berapa angkanya Ini gini Misalnya Sewa pon itu berapa Apa angkanya Bisa miliaran Kok sekarang harganya sama aja Ya beda lah bos Beda lah Ya beda lah Oh yang paling Yang paling kelihatan adalah Boleh dibuka Di LPSE Tender Sewa rental 17 Anagustus Di Istana Negara Itu kan tender soalnya Oh gitu ya Itu bisa kelihatan angkanya Itu 900 sekian juta 800 sekian juta Tendernya 900 juta Oke ada apa nih kira-kira nih Nah untuk Ko Michael dan host aneh nih Jadi ada Komen Atas nama Luqmandika 7596 Ya Ngomong apa dia Sam adalah bass Hanyalah istilah Ditongkrongan bagi Kami para penggemar geler Oke Jadi itu hanya istilah Kami gak kenal anda Dan anda juga bukan Bagian dari kami Cia 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 Kita memang beda Dan biarkan kami Berkreasi Dan terus berkembang Silahkan kok Ini dia nih Jadi banyak yang komentar Itu hanya sekedar istilah Ya kita mengerti Memang Kan kemarin udah dijelasin Son adalah bass Itu saya yang ngerti Mereka ya beli twitter sama saya Mereka beli middle sama saya Cuman Gini loh Komposisi Kalau bass Buffernya bawa 20 Meetnya itu jangan bawa 4 Twitternya itu jangan bawa 4 Itu belajar namanya Komposisi Ini mesti dijelasin detail Jadi seperti anda Saya Pak itu ya Halo pak Saya itu pak ya Anda Semisal saya kasih contoh Makan Nasinya satu bakul Terus kemudian Ikannya Kerupuk satu Ayo ngomong sama aku Ayo Ya itu jawabannya Anda kalau mau makan enak Nasinya satu bakul Harus dibagi Untuk tiga orang Terus ikan bandengnya Dua Karena dibagi Terus kerupuknya Tiga Dibagi Ada sayurnya Ada sambalnya Ya itu yang baru kita Namanya Kenikmatan Makan Betul Itu namanya Komposisi Saya ngerti Sound adalah bass Bukan subwoofer Bukan bass Saya tahu Cuman Bawanya itu Komposisinya Yang benar Jadi supaya Suaranya Antara Twitter Middle Sama sub Itu Balance Itu loh Rungok Naku Pingung Mas Gitu loh Mas Mas Terus kalau saya dibilang Bukan bagian dari ini Berarti saya Biasanya Di toko Jualnya Kutang Bukan jual Speaker Jualan color Saya ngelip Nek silit Iya Jualnya color Gitu loh Boss Jadi Justru saya Bagian dari sini Saya ini Mau Menyelamatkan Bisnis Para kalian Sewa-sewa Para rental company Kalau Anda Cuman Bisa Feder Dikencengin Sampai Speaker Meletus Bus Berasep Kalau itu Diaplikasikan Di tempat Wedding Misalnya Ya ini Pengantin Wedding Kiss Kemudian Ada Lagunya Wah Beras Speaker Ngobos Bus Dikira Itu Semuk Sampai 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 Pengumuman Berikutnya Tadah Band Nya Bubar Berarti Piknya Wedding Kiss Piknya Masa Kayak Begitu Sih Berarti Kan Bukan Itu Maksudnya Sound System Itu Bukan Itu Akhirnya Anda Rugi Akhirnya Anda Harus Beli Lagi Atau Hidup Tukang Service Seperti Itu Kalau Sama Yang Masalah Dengan Penyakit Penyakit Atau Nggak Kuat Sama Suara Keras Biasanya Diungsikan Atau Ngungsik Gitu Ketempat Saudara Atau Kemana Jadi Nggak Asal Asalan Oh Jadi Kalau Nggak Horek Berarti Harus Diungsikan Gitu Saya Gampang Jawabannya Kayak Saya Kesini Sang Nggak 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 Datang Saya Logikanya Kan Begitu Ya Kalau Anda Mau Ngungsikan Orang Anda Yang Mau Bayarin Ya 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 Nggak Apa Atau Kalau Saya Ngomong Begini Bos Yang Comment Itu Nggak Apa Itu Belinya Di Saya Nih Tak Kasih Nomor Telepon Saya Nanti Nanti Saya Di Rumah Anda Di Satu Kamar Bikin Akustiknya Nanti Saya Konsultanin Terus Kemudian Speakernya Beli Sama Saya Kamu Sendirian Yang Saya Ungsi Kamu Ayo 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 Tak Ungsi Kamu Karena Kamu Yang Sakit Sakit Yang Nggak Seneng Ya Nggak Bisa Gitu Kali Karena Kita Balik Lagi Kita Hidup Di Saat Kita Ini Makhluk Sosial Kita Hidup Ini Harus Bisa Bersosialisasi Bukan Sakar PDW Bos Logikanya Begitu Kan Ya Oke Coba Son Mucek Son Neng Lapangan Isong Ngumpul No Masa Sak Mono Ake Ga Seneng Wong Bedo Bedo Sing Rusa Apa Netro Maestro Gampang Bos Kalau mau Ngelarin Masa Banyaknya Gampang Bos Saya Bisa Ngomong Sama Anda Satu Sound Saya Nggak Saya Bunyi Gampang Saya Nggak Bawa Son Datang Ke lapangan Saya Bagi-bagi Kaos Masa Newake Oh Iya Iya Juga Namanya Nih Namanya Sebentar Gali Nur Cayo Gali Nur Cayo Likali Aku Ngomong Gitu Gampang Saya Jadi Kalau Mau Ngomong Begitu Senengnya Beda-beda Saya Ngomong Saya Bisa Ngomong Bos Apa Nggak Gitu Saya Kasih Nasi Bungkus Satu Semua Ngompul Kali Bos Coba Cek Sound Di Lapangan Gak Bapa Enggak Gak Gak Di Di Setup Aja Setup Aja Gak Saya Bunyi In Lempar Kaos Masanya Banyak Banyak Apalagi Apalagi Saya Menanggannya Saya Masukin TV Misalnya Saya Calek Cob Saya Kasih masih pokoknya banyak Pak gak usah nyalain sound itu misalnya ya just kidding Pak Gali jadi ya ya bukan gitulah ya bukan begitunya gak segitunya kali gitu loh ya memang maksudnya memang maksudnya seneng kesenengan orang beda-beda bos tapi konteksmu ini juga beda karena yang kita lagi dibahas kembali lagi kita bahas mengenai komposisi komposisi sehingga menghasilkan sound quality Iya enggak papa banter seng penting komposisi nepas Iya sampai disitu Bro jadi enggak perlu melebar tidak perlu meluas sampai disitu dimengerti kalau udah mengerti kita lanjut konten lagi oke ada apa lagi ada yang bikin pernyataan begini ternyata ada banyak rumah yang hancur itu kemudian diganti ya gini ada banyak hampir semua diganti Mbak Yu saya juga pernah pecah kaca jendela pecah setelah acara yang ada datang kok lalu diganti panitianya jangan remehkan panitianya Oh siap siap oke oke baguslah kalau gitu terus berarti ada belum pernah melihat langsung acara sound karnaval gede ya pedagang asongan panen raya loh Oh tapi sebentar ini mengenai hal ini ini bukan hanya stigma negatifnya ini muncul bukan hanya kepada maksudnya kita kan enggak ngomong enggak tidak menilai negatif ya Koya ya tidak menilai negatif tapi orang-orang yang tidak suka audio yang hanya melihat dari postingan sosial media betul mereka yang akhirnya punya stigma negatif betul betul kan kok karena yang pernah tuh pernah saya juga lihat yang ada 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 sound systemnya jalan pakai truk habis itu rumahnya gempur kok ya tapi kan kalau kita yang tahu lah ya kita mikirnya Oh ya enggak papa orang berewok ngomong kok mas berewok itu ngomong bahwa rumah kalau bisa hancur dihancur sekarang orang nanti diganti itu diganti itu faktanya loh itu fakta tapi kalau boleh disclaimer sebetulnya kita yang main audio pun tidak pernah nge-disclaim itu bahwa itu negatif tapi kita lebih ke menyelamatkan kalian itu dinilai negatif oleh orang yang masanya jauh lebih besar betul yang enggak tahu audio kan jauh lebih banyak ketimbang kita yang tahu audio betul setuju itu yang akhirnya punya menilai negatif Wah nih orang gila eh sebetulnya padahal enggak apa-apa sebetulnya enggak apa-apa ya jadi buat Mbak Yu tadi buat Mbak Yu tadi ya ya kalau memang rumahnya diganti ya bagus berarti panitianya cakep tuh kalau bisa tim bedah rumah ikutan sekali kalau saya enggak kalau saya saya modalin nih nih cuan ini salam cuan ini ya ini cuan nih ini cuan nih saya sengaja rumah saya udah banyak yang bocor karnaval saya lewatin situ depan rumah apa itu diganti bener rumahnya jadi baru modalnya nyewason bangun rumah mahal bos Oh iya jadi jadi onopolitik ini salam cuan akhirnya salam cuan Indonesia akhirnya ya iya iya sampai viral di Lambetura rumah warga di Malang rontok gara-gara sound system karnaval nah ini dia ya itu nah lihat yang akhirnya punya stigma negatif bukan kita betul masyarakat yang menilai itu dia lihat tuh kan kalau orang cuma posting kayak gini ya pikir deh sendiri gimana dia menurut lu deh gimana coba kalau orang lain yang nggak tahu sound system terus nonton kayak ini gini coba tuh akhirnya ya dibuat akhirnya bilang oh stop 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 nggak boleh nggak boleh boleh komennya boleh komennya kita leponnya kita leponnya suaranya lihat siapa tadi yang ngomong kalau misalkan son ada lepas itu cuma sekedar kiasa Niki loh baca komentar lihatnya komentar ya eh kenapa gua bagi bentar nih nggak kebayang gimana sakitnya gendang telinga orang-orang yang tinggal di daerah sekitar situ tuh nih ada yang nih kan jadi nggak enak dia nggak tahu tapi orang ngomong budaya kurang berbutuh nggak tapi maksudnya kan jadinya ya orang jauh lebih pilihan menilai nanti akhirnya kalau sampai ada satu peraturan dari negara bahwa ya speaker nggak boleh kenceng mati Iya aku gak dodolan speaker hahaha semua enggak juga yang rugi tokonya yang rugi pemainnya mainnya yang punya rental semua rugi semua rugi jadinya jadi kalau bisa jangan rugiin orang supaya kita jadi nggak rugi intinya begitulah tapi nggak apa-apa mungkin lewat lewat podcast ini orang banyak harus tahu bahwa sekalipun rumah-rumah itu ancur tenang rumah-rumah itu semua diganti jadi semua tetap ditangani yang rusak diperbaiki jadi buat yang rumahnya pengen punya baru silahkan karnaval lewat sana salam cuan itu 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 baru ide bagus itu jadi pengen punya rumah baru tapi nggak punya duit nggak apa-apa ti karnaval bukan lewat tempat rumahnya dikati baru bos harus-harus dilewat-lewatin harus lewat-lewatin ada apa lagi untuk pendapatnya hosane dan wah ini nih gue seneng Pak Michael ada di-upload juga di-upload dari Indomusigram oke bahwa di Palembang polisi setempat melarang untuk memainkan musik remix atau house musik oke dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat nanti mungkin bisa komen orang-orang Palembang karena apa tapi alasannya disini ditulis karena terkait dengan kekerasan narkotika membawa itu nah kalau dari pihak sound sendiri menurut Michael atau hosane gimana dengan aturan ini Apakah ada hubungannya dengan soundnya mungkin yang kurang proper sehingga ya 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 mengakibatkan kerumunan yang ya balik tadi yang sudah seperti saya cerita tadi gue inget nih ada 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 yang komen postingan ini gomong-gomong lagi aja udah tapi ibu sep ya ada salah satu pemain akustik ada salah satu kontraktor senior pemain akustik lah loh dia nge-stitch postingan itu lalu dia bilang bahwa semuanya bisa diatur dengan akustik ruangan ini dia enggak tahu kalau konteksnya itu sebetulnya bukan di dalam gitu karena apa itu itu outdoor bos Bapak nggak bisa pasang aku sih ruangan pede tuh di dalam di atas pohon pisang Pak hahaha itu nggak bisa Pak di pohon kelapa juga nggak bisa kebawah pasang boleh tiba-tiba deh enggak maksudnya angel-angel susah kok ya tapi ya udahlah oke lah itu biar kalau kata kalau Michael ya ini kita negara demokrasi semua orang bebas berbeda semua ini negara demokrasi semua beboleh becara tapi gimana menangkapi yang tadi kau itu sampai dikena denda 5 juta loh kalau sampai ketahuan loh ya karena itu adalah salah satu menurut saya efek ya efek seperti saya cerita tadi tadi yang ngomong bakul cilok tak apa yang dagangan bisa dapat duit tapi ya dari sisi kacamata depan kan cilok dapat duit dari sisi belakang copet beraksi ya kan ya sama ya sama dengan ini ya polisi pasti polisi takut nanti ada transaksi narkoba apa dan sebagainya kekerasan tawuran itu kan balik lagi saya bilang polisinya jadi capek ngurusi sesuatu yang tidak perlu diurusi sehingga karena apa karena kalau bisa masa datang banyak dan terus tidak bisa dikendalikan akhirnya kan jadi anarkis ya betul kan itu yang ditakutkan oleh polisi Indonesia Indonesia yang dimana dalam arti ya mungkin misalnya apa ngelem dulu di rumah hahaha mungkin datang kemu karena apa musik gorek jepret bikin 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 rusuh habis itu kena senggol dikit dek waktu pukul-pukulan itu ada di video di Malang itu dan sernya disawar uang dua ribuan langsung jadi dipukul-pukulin ada di 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 saya saya baca di komunitas Malang itu nanti dicari videonya dan sernya di disawar duit-duit dua ribuan dilempar ya 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 karena ada pembatasnya kali itu terus kemudian akhirnya dan sernya itu gak terima ditendang yang nyawar kemudian masang itu kok ditang kurang ajar dikroyok dikroyok yang nyawar itu yang nyawar karena dipikirkan kurang ajar dipikir kurang ajar terus kemudian video itu diulang-ulang ternyata tidak ada kontak fisik sama sekali sama sekali nah itu kalau keblinger keblinger itu ngurusin sesuatu yang nggak perlu diurusin menurut saya ada korban ada korban akhirnya gitu loh jadi ya itu ya kita lihat kita harus melihat dari konteks semua efek jangan melihat dari sisi kita lagi yang paling bener bukan kita bos ya kan konteksnya banyak gitu tapi tapi sebetulnya sebetulnya gini tadi kayak tadi kan itu kan itu adalah postingan terakhir yang saya tahu yang akhirnya Palembang dilarang karena sebelumnya benar tadi komaiknya bilang ada Blitar ada daerah-daerah lain sampai akhirnya kota-kota lain akhirnya mulai nih waduh ini lagi kita bukan maksudnya para industri pemain soundnya dengan SPL tinggi akhirnya lagi disorot sebetulnya yang paling cengli itu adalah kemarin saya kemana doko saya ngobrol bareng Fortino mereka setiap mereka disana namanya sekutana ya di sekutana atau enggak balapan mereka bilangnya balapan tapi mereka jelas mereka adakan hal itu di lapangan yang jauh dari penduduk di lapangan jauh dari penduduk jauh dari pemukiman sudah gitu goalsnya jelas dia Om Jos ngomong kita cuma bisa bertahan tiga detik habis itu kobongan karena tujuannya tidak untuk didengar untuk diukur untuk dihajar untuk diukur maksudnya sampai di sini jelas sampai di sini jelas bahwa ya memang udah udah pasti overlay punya lah udah pasti overlay punya kebakar tapi goalsnya adalah mencari siapa yang dapat menghasilkan SPL tertinggi dengan spek yang sama bahkan voice coilnya sampai harus sama oke 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 jadi rule of the game nya jelas peraturannya jelas betul maksudnya nggak liar gitu kan betul maksudnya bikinlah di tempat yang memang jauh dari penduduk yang kan sebetulnya kan nggak masalah nggak masalah kan jauh aja dari penduduk nggak usah terlalu deket sama pemukiman ya rame-rame-rame tadi rumah warga warganya keluar malingnya masuk malingnya masuk dia keluar tipinya nggak ada pas masuk kece tipi gunding nggak bisa ngapa-ngapain jadinya kan jadi efek-efeknya banyak lebih ke banyak banget sih saya cuma khawatir bahwa akhirnya industri kita jadi disorot betul jadi yang ini yang kita harus selamatin karena ya karena industri ini semua nggak ada nggak jadi dapat duit nih ya ini ya ujung-ujungnya iya ujung-ujungnya dengan disitu Iya sih bener sih dulu jadi industri ini yang saya bilang bahwa industri ini kenapa sampai ada sekolahnya audio itu ada sekolahnya lho betul dan mahal dan mahal loh kenapa berarti berarti industri ini tuh bukan hanya bukan hanya sesuatu yang asal bunyi asal-asalan tapi ini adalah suatu eh apa ya seni ya seni seni dari manusia yang kayak lukisan lah kasar ngomong lah ya begini ada seninya dan ada nilainya kenapa soundman ya digaji di mahal soundman yang bener mahal kalau soundman yang nggak bener ya nasi rawon iya kan ya Pak gajinya nasi rawon iya kan ya kalau soundman yang bener kan ya mahal iya 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 betul jadi jutaan nah jutaan jadi dari situ kan bahwa bisnis ini ada loh bukan bisnis ini asal bunyi sembarangan dan sebagainya nanti kalau sembarangan asal bunyi dan sebagainya ya balik lagi ya industri ini akan hancur dihancurkan oleh sekelompok orang yang menginginkan keinginannya dia yang dimana mungkin mungkin saya kasih gini ya mungkin tanda kutip tanda kutip mungkin karena dia kepingin beli sound di kamarnya enggak mampu akhirnya menikmati sekali nyambi mocoan pulang ngambil bayar 10.000 pulang dapat HP dan sebagainya mungkin motor ya kan pulang bawa motor baru ya kan gitu mungkin ya ya kan itu kan apa ya ya bukan kita mau ngomong itu motivasi yang jelek enggak mungkin tapi itu kan menurut anda sekali lagi kita kan enggak bisa satu bisnis menurut satu orang tapi semua orang di lingkungan gimana sih resah enggak sih ya enak enggak kita enggak bisa ngelihat dari satu sudut pandang tapi dari banyak sudut pandang orang terus keserimpet silitmu hahaha siapa Jerry Wijaya ya apa terus kalau ada yang gendang telinganya rusak apa bisa diganti dengan uang ada yang bales emas umu namanya emang ada mbak sampai sekarang dengerin sound sampai telinganya rusak dari dulu sampai sekarang enggak ada tuh berarti aman mbak jangan samain telingamu dengan telinga bayi dan anak kecil sampai pada akhirnya yang tadi kalau sama yang masalah penyakit-penyakit atau enggak buat sama suara keras biasanya diungsikan eh tempat saudara atau itu ngarai Oh itu ujungnya toh wala gini aja yang papa yang ngomong telinganya enggak anu ya gampang empat ngomong telinga dibuat posisannya Anda nanti kalau dipanggil yop itu enggak rusak apa itu enggak rusak ya paling sisa 70-30 persen apa itu enggak rusak karena masih bilang hehehe itu enggak rusak itu berarti kedengeran tapi kecil hahaha ya ya teruskan perjuanganmu teruskan perjuanganmu kita support itu enggak rusak pak teruskan saya betul saya dukung kita dukung siapapun yang kenal Mas Uwu coba tanya atau enggak siapa dia Mas Uwu gitu sih ya sudah berarti gak rusak gitu enggak rusak aduh Mas Uwu Mas Uwu Mas saya kasih tahu bahwa kerusakan telinga bukan berarti harus budak nggak harus sampai situ HP kalau rusak kalau rusak mati baru dibilang rusak lah terus kalau misalkan layar cuma retak LED-nya nggak nyala sebelah apa ya itu disebut nggak rusak itu rusak bos itu HP rusak namanya masa HP kalau udah mati nggak bisa nyala baru dibilang rusak ayo più kan oke harus nah mungkin pakai headphone dengan volume yang kencang terlalu lama oke jauh-jauh lah headphone nya kurang larang sekarang promosi udah lukun sama kebanyakan denger ocehan istri itu ya nggak kok? ya ya kan saya bilangin ya kalau telinga nggak bisa rusak berarti alat bantu dengar nggak laku kalau alat bantu dengar sampai alat bantu dengar diciptakan berarti telinganya udah jepol bos 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 hajur hajur tapi nggak apa-apa semangat pak semangat pokoknya ini malah lagi nanya kok Michael ada lowongan kerja nggak? ya nggak apa-apa nggak apa-apa ada nggak? itu lowongan stunman taruh gila sempet-sempetnya 600 sekian puluh banyaknya komen mungkin dia ada kok Michael ada lowongan kerja nggak? ya tapi mungkin kalau ada nanti tinggal tinggal stayin bayi aja lah di instagramnya maestro lah ya iya 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 Saya bicara satu hal gini loh Balik lagi ya Semua adalah berdasarkan dari pengalaman Pengalaman itu yang memang guru yang terbaik Intinya gitu Ya memang ya saya investasi juga lah Bayar lah dan sebagainya Bayar apa bayar Tapi ya itu pengalaman yang guru yang terbaik juga gitu loh Jadi kalau memang pengalamannya cuma begitu-begitu doang Sebagai sound man Ayuklah belajar Kalau misalnya ada acara seminar Dimana ayo datang Kayak saya ini sebetulnya ya Saya datang ke Jakarta ini bukan khusus untuk podcast ini sebetulnya Karena saya diundang salah satu distributor Yang mengusung brand baru mereknya Renko Sains Yang pakai namanya beam steering Ini tak promosiin dikit nih Saya soalnya juga baru belajar nih Speaker itu ada beam steering Speaker column yang dimana Wih beam steering ini apa Saya juga harus belajar Saya juga harus injek ilmu Di dalam diri saya Terus kemudian habis ikut seminar itu Ya pakai bahasa inggris bos Kadang-kadang ya Ya handphonenya ya kayak gini bos Dinyalain bos Direkam bos Nanti di hotel didengari lagi Oh iya dan sebagainya Itu salah satu supaya apa Balik lagi Ujungnya speaker beam steering itu sangat bagus Dipasang di masjid sebetulnya Oh gitu ya Jadi disana beam steering itu adalah Kalau speaker column nih Biasanya ada speaker column dari Yang speaker panjang-panjang nih Beam steering itu maksudnya Apa namanya Speaker ini Yang atas suaranya paling kenceng Yang paling bawah suaranya paling pelan Nah itu Wah itu sangat Wah ciamik lah intinya kan begitu Itu di NB juga ada itu Ada Column Column speaker Itu yang kita pasang di istana negara Wah Ya itu berarti kan Ayo Ngomong aja Ayus Yang penting bunyi Ayo Ayo Ngomong aja Ngomong aja yang penting bunyi Ternyata bisa disetir Maksudnya bisa diarahkan Iya Seperti itu Wah ini Seko Ini kita harus cari Komen terakhir Beberapa komen terakhir Yang mungkin next ramai Ah nih Ini enggak Kok enggak di konten apapun Mas jangan lupa Eh ditunggu podcastnya Bareng Abah Suud Ini udah dari Kapan tau Buat para netizen juga Harus mengerti bahwa Tidak semua orang Mau diajak podcast Dan tidak semua orang pun Nyaman ketika berada di depan kamera Dan kita harus menghargai Setiap keputusan orang Jadi Beberapa orang Enggak Enggak Ada banyak kok orang yang Enggak bisa kita ajak itu juga Coba yang terakhir ada apa Eh Ya ternyata Kalau menurutku kok Terakhir nih Kesimpulanku Dari semua Komen-komen ini Sebetulnya Sebagian besar pro Sama-sama Sama Statement Yang dilontarkan oleh Ko Michael Mengenai sound adalah bass Ini banyak orang yang Akhirnya mengerti ini Menurutku disini Dan orang-orang yang Enggak ngerti Ini kuotanya Tinggal sedikit Nontonnya sampai setengah Makanya Nonton lagi Puter-puter Sampai Puter-puter Sampai Sampai stress Ya kalau enggak ya mungkin itu dia Mungkin karena Benar-benar Tapi disini banyak-banyak yang pro Ternyata kok Banyak yang pro Kalau saya ngeliat ya Kesimpulan dari saya Ya bukan kita ngomong Harus pro saya Atau kontra sama saya Ya Orang yang pro saya Berarti orang itu Sebetulnya ngerti Arti kata Barang enak Sama barang enak Oke Setuju Intinya begitu Kalau orang yang kontra Berarti dia enggak tahu Apa itu artinya enak Sama apa itu artinya enak Dia enggak ngerti Dan bagi saya juga Saya enggak bisa memaksakan bahwa Ini loh yang enak Enggak Itu kan Baik lagi Kita ini negara demokrasi Semua bisa ngomong Ngomong aja Enggak apa-apa Enggak apa-apa Yang penting Jangan sampai Bawa-bawa Kemana ada yang bawa-bawa apa? Rasa Itu dia Jangan Saya bilang Saya waktu main layangan Kena layangan Yes Sekarang sama Ulung WAP Ayo ngomong Ulung Podo sipiti Ayo ngomong Ngomong Kan gitu Sama Itu makan main layangan Dulu waktu kecil itu Seset gitu Iya ke seset Tapi Jadi kalau mau komen Semua orang bebas komen Semua orang bebas Melontarkan Semua pendapatnya Tapi harus sehat Gak boleh bawa isu Sara Apapun Jadi Ya gak apa-apa lah Iya lah Kalau mau komen Ya kita adu ilmu Harus adunya tuh Adu wawasan Sekarang pesan audio dong Pesan? Pesan audio Supaya Pro audio Indonesia ini maju Ini betul kan Supaya pro audio Indonesia ini maju Saya nanya aku Kesampaian kok Pesan-pesan buat pro audio Indonesia Supaya maju Dan Dan Apa namanya Kita bisa Orang Tidak Memiliki stigma negatif terhadap Sound Pro audio Indonesia Sarannya apa kok? Pesannya kok? Satu Menurut saya Ya pesan saya ya Supaya gak Stigmanya jadi gak negatif Tentang sound system Jangan ganggu orang Jangan ganggu orang Berarti kalau jangan ganggu orang apa? Setel audio yang enak Supaya orang jadi tidak terganggu Tapi bisa menikmati Itu satu Kedua Anda Harus punya namanya mimpi Mimpi apa? Mimpi Bukan datang Hanya datang ke sound horc aja Tapi mimpi Beli tiket Codeplay yang susah Oh iya Jadi anda bisa tahu Sound yang enak kayak gimana Itu mimpi Ya Terus ketiga Bagi para pelaku Audio rental Yang ketiga Baling penting adalah Anda harus punya mimpi Berarti anda Jangan bangga Dan cukup dengan Hasil prakarya anda Tapi anda punya mimpi Beli speaker yang harganya Milyaran Ya Jadi dari situ Anda bisa bilang Oh Saya pribadi sebagai toko Weng bule Kipancan edan Bikin speaker itu Mikirinya sampai sana Speaker itu dipikirin sampai sana Bukan asal bunyi Ya Ya disitu Itu Menurut saya Paling penting Kalau kita semua Tidak punya mimpi Kita tidak punya harapan Berarti kita Berarti kita Berarti anda tidak menikmati hidup Tidak tahu Enjoy the life Enjoy the life Jadi dari sini Para rental rental company Ayo Kita ini memang semua kompetisi Kalau ngomong harga Sewason sama saja Ya itu bukan namanya kompetisi Itu namanya Apa namanya Itu namanya Pokoknya bunyi Tapi karena ada rental Harganya beda-beda Itu namanya kompetisi Namanya kompetisi berarti apa Perlu namanya skill Perlu namanya modal Pasti Dan perlu namanya Ciamiknya barang itu Kualitas barang itu Pasti itu Jadi dari situ Ayo kompetisi Bukan Datang ke toko saya Bicaranya cuma satu Saya nanya balik Kamu emangnya pakai speaker apa Wah aku pakai speaker merek ini Tid gitu misalnya Ya pantas kamu disawai segitu Pakai tit Pakai tit apa Ya itu yang KWKW itu KWP Nek KWP Nek KWP Ya seperti itu Mau gimana lagi Ya saya bilang Ya kenapa kamu gak beli KW Mahal bos Terus kemudian kamu mau murah Terus disewa mahal Berarti kamu apa Punya ilmu sakti Nipu namanya Ilmu sakti Namanya nipu Nah kayak begitu Berarti kan anda Jadi kan saya bilang gitu Saya harus punya impian Semua orang pasti punya mimpi Jadi pesan saya Kalau kualitasnya bagus Bisa menikmati Pasti orang gak terganggu Tapi kalau kualitasnya tetap gitu Begitu aja Sehingga nanti jelek Terus kemudian dikeluarkan surat edaran Gak boleh begini Gak boleh Terus kemudian komplain Ini hiburan masyarakat Dan sebagainya Yang terhibur kan cuma kamu bos Yang lainnya terganggu Sama youtuber Yang terhibur youtuber Adsense jalan terus Kan gitu ya kan Sorry sekalipun kita Promedia punya youtube Tapi kita tidak pernah Sengaja Untuk datang ke sebuah Karnaval Hanya demi mencari Konten Dan demi adsense Mohon maaf Itu bukan kita Adsense muiku Keliling nang menadum Bayar tiket Bayar tiket Iya Buat nonton konser Codeplay nanti Amin Sudah gitu aja ya Kurang lebih begitu ya Jadi buat para netizen semua Jangan sampai salah tangkep Di video kali ini Kalian harus nonton Sampai habis Karena Supaya Aduh orang-orang yang komennya Gak jelas kayak tadi tuh Kalau bisa Mengecil gitu loh Saya tuh sebetulnya Gak mau ngatain orang Ya tapi apa boleh buat lah Maka harus maksa buat Saya ngata-ngatain ya Akhirnya dibuat Podcast lagi Kalau masih ada lagi Ya nanti Paling beberapa hari lagi Ada lagi Gak apa-apa sih Adsense kita juga jalan terus Tapi Gak apa-apa semuanya Jadi sampai disini aja Konten Podcast kali ini Bersama Ko Michael Mudah-mudahan Untuk para Setiap pelaku sound Boleh upgrade Boleh upgrade Gak cuma dari segi barang Tapi skill individu Harus upgrade Supaya Tadi seperti yang Ko Michael bilang Harus punya mimpi Ketika semuanya naik level Harganya naik Makanya Kalau ada distributor Ngadain acara Dateng Dateng Distributor tuh Sudah ngawarin duit Iya Nyobain kamu speaker Gak dateng Nanti sudah ngomongnya Di belakang Aku gak diundang Padahal dateng Dateng disambut Aku yang ngadain acara edukasi Siap kok Gak dateng Hacar podcast Hacar di podcast Pokoknya Ya bener sih Kalau distributor Ngadain acara harus dateng Kecuali Kalau tadi Ada yang ngadain acara Terus aku yang gak diundang Gimana tuh Saya undang Saya undang Tak jemput Kebetulan di acara yang tadi Komen kelihatan Aku gak diundang sih Sudah Sudah ya Apesmu Oke jadi nanti Sampai disini aja Tetap kreatif Dan Dan apa ya Oke 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 Semuanya Tetap semangat Dan kreatif selalu Bersama ProMedia Your Trusted Pro Audio Partner Peace ProMedia We serve you Better